Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke Dukom Tutorial Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara membuat tabel di dalam Microsoft Word Nah, yang pertama langsung saja ya Kita langsung buka aplikasi Microsoft Word Check it out Kita buka aplikasi Microsoft Word Ini ya, saya menggunakan Microsoft Word 2013 Sama saja nanti ya Sama Microsoft Word 2007 cara membuatnya Yang pertama kita buka Nah, disini saya sudah menyiapkan Nah, membuat tabel pada Microsoft Word Nah, langkah pertama Disini saya akan masuk ke menu Insert ya Ini kita masuk menu Home Kita klik menu Insert Nah, disini pada ini ada tulisan table Nah, kita klik table Nah, disini sudah tersedia kolom-kolom dan baris yang sudah disediakan oleh laptop atau komputer Nah, ini Misalnya kita mau masukkan manual Kita klik Insert table Nah, disini ada tulisan number of column Nah, kita akan membuat berapa kolom Misalnya 5 kolom Terus 10 Number of row, baris ya Kita membuat berapa baris Kalau sudah langsung saja kita klik OK 10 baris Nah, ini ya Ini saya sudah membuat 5 kolom 1, 2, 3, 4, 5, 10 baris 1 sampai sini Nah, ini baris Ini kolom Nah, ini ya Nah, itu untuk membuat baris dan kolom Kalau kita mau menghapus Misalnya kita mau menghapus semua Kita klik ini saja Klik kiri Nah, kita delete Pada menu pada keyboard Kita backspace Nah Klik habis Nah, mana dia akan hilang Kita buat lagi Berapa Misalnya 55 Atau 53 Nah, ini saya membuat 3 baris 5 kolom Nah Setelah kita membuat kolom Kita akan mengisikan nama kolom dan baris Misalnya disini isinya nomor Disini nama Nah, ini kursornya kita ganti ya Kita klikkan pada yang mau kita isikan Kursornya Klik ini Disini alamat Disini Nama HP Nah Nomor 1 Nomor 2 Nah, misalnya kita sisa Ini ya Sisa 1 kolom Dan 3 baris Kita hapus saja Kita block Cara nge-blocknya Bisa menggunakan mouse Klik kiri Tarik ke bawah Yang mau block Nah, kalau seperti ini sudah Di block ya Kita klik Backspace pada keyboard Atau kita klik kanan Kita delete kolom Nah, ini ya Untuk membesarin ini Bisa Nah, ini Untuk membesarin Kecilin baris ini ya Nah, kita letakkan kursor pada Garis yang mau kita kecilin Kita geser Nah, klik kiri Tarik Tahan Lepas Nah, besarin juga sama Kita sesuaikan Nama Misalnya Nama itu Harus besar Panjang Nah, ini Misalnya Namanya Ternyata Ternyata masih kurang Kita bisa besarin lagi Nah, ini ya Nah, ini ya Namat Jakarta Oke Nah, ini ya Nah, ini untuk mengisikan kolom dan baris Nah, kita cara mau ngedit Nah, supaya Ininya tidak terlalu besar Tulisannya Kita block saja Yang mau kita edit Kita masuk menu home Sama Disini kita tulisannya kecilin Foldnya dibuang Nah, ini ya Nah Nah, ini Nah, ini Untuk membuat kolom dan baris Nah, misalnya kita mau buat lagi Kita kursornya letakin Nah, misalnya mau taruh sini nanti Kita buat lagi Nah, ini sudah ada Ini kolom Ke bawah baris Nah, kita mau buat 3 kolom 5 baris Nah, ini Nah, kita tinggal isikan Kita mau menengahkan huruf Kita block saja Yang huruf mau kita tengahkan Kita rata tengah Nah, ini Ini ternyata sama isinya Kita copy saja Kita block Kita Klik kanan Copy Kita paste disini Nah, ini ternyata kolomnya kurang satu Kita hapus saja Delete Sell Ini ya Untuk membesarin baris juga sama Ini Kita Kursornya letakkan pada baris yang mau kita besarin Atau kolom yang mau kita kecil membesarin Kalau sudah seperti ini bentuk kursornya Berarti kita tinggal tekan kiri Tarik Nah, itu untuk membesarin Ngecilin kolom dan baris Oke ya Mungkin Itu saja untuk membuat Kolom dan baris Pada aplikasi microsoft word Tunggu tutorial saya selanjutnya Jangan lupa Tekan like Subscribe Dan komen Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!